Sementara itu, Bupati Gerobokan bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan untuk melihat langsung proses produksi pakaian alat pelindung diri yang diproduksi oleh para relawan di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Gerobokan. Bupati mengapresiasi upaya para relawan yang membuat pakaian alat pelindung diri secara mandiri ini. Bupati melakukan sidak pembuatan APD di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Gerobokan. Dalam sidaknya, Bupati mengapresiasi hasil produksi pakaian alat pelindung diri karya para relawan yang sesuai dengan standar kesehatan. Rencananya, pakaian APD tersebut akan dibagikan kepada tim medis di rumah sakit dan 32 puskesmas di Gerobokan. Bupati Gerobokan Sri Sumarni mengatakan meski produksi pakaian alat pelindung diri karya para relawan ini sudah sesuai standar pemerintah, namun pihaknya belum berniat untuk memproduksi secara massal guna diperjual belikan ke luar daerah Gerobokan. Bupati hanya meminta Balai Tenaga Kerja untuk memproduksi sekitar 3.000 stel pakaian alat pelindung diri untuk kebutuhan tim medis di wilayah Gerobokan. Saya mengutapkan terima kasih dari apresiasi dari teman-teman tugas dari kesehatan ini termasuk ujung tombak di bawah dan ini luar biasa. Mudah-mudahan petugas kesehatan ini juga dikasih sehat, juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat pasien-pasien kita yang dilayani oleh tenaga medis. Ini kan tiga hanya untuk RSUD, yang membutuhkan hanya RSUD dan bukan hanya puskesan, tetapi semua tenaga medis yang ada di Gerobokan. Jadi kita siapkan, kita siapkan. Jadi nggak hanya untuk RSUD atau puskesan saja, jadi rumah sakit lain diperlukan kalau memang butuh, kita siapkan. Karena kan yang mereka tolong ini kan masyarakat bergerobokan, jadi konsekuensinya pemerintah pergerobokan harus siap.